Nah, ini berita pertama nih lor, adu dari Laka Lantas nih lor. Ini adu kecelakaan lalu lintas, terjadi di Lintas Timur, tepatnya di RT 07, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Marujambi nih lor. Jadi pada Sabtu pagi, cakaan ini melibatkan tiga mobil, hingga mengalami kerugian puluhan juta. Dan, tapi tidak ada korban jiwa, namun jalan Sekernan mengalami macet sampai satu kilometer. Oke, mana beritanya? Ini dia. Inilah sebuah kendaraan yang rusak parah di bagian depan. Kecelakaan ini terjadi di RT 07, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Marujambi, Sabtu pagi. Diketahui bahwa kejadian bermula saat mobil Toyota RAS, BH 1145EM, yang melaju dari arah sengeti menuju kota Jambi. Saat tiba di lokasi kejadian, Toyota RAS menghindari lopang yang ada di jalan, hingga mengambil jalur kanan. Dari arah perlawanan, datang mobil Triton BH 8068MAX, beriringan dengan Toyota Fortuner BH 1859NT, hingga terjadi kecelakaan beruntun. Dari saksi mata, yakni ketua RT 07, Desa Sekernan, J.K. Santoso, membenarkan kejadian itu. Kejadian terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Terdengar dentuman keras suatu taprakam beruntun. Diketahui di lokasi ini memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Kebanyakan disebabkan oleh jalan yang berlubang, karena lokasi ini merupakan lintasan lurus dan panjang sehingga kendaraan yang lewat biasanya berkecepatan tinggi. Jadi hari ini ada terjadi tempat keberuntun. Ada tiga mobil yang terlipat tempat keberuntun. Kemungkinan penyebabnya ini ada lombang di jalan itu yang memang sering terjadi kecelakaan. Alhamdulillah dalam jangka ini tidak ada berkeluar, namun ketiga mobil ini mengalami rusak pada bagian depan. Sekarang saat ini, pihak polisi yang boleh berkeluar Jambi sudah dalam perjalanan akan berkeluar. Macet ya Pak Rini? Kalau macet, pasti macet ini panjang sekali macetnya. Kalau di sini memang sering seperti ini. Kita juga berharap pemerintah agar jalan yang rusak itu bisa segera diperbaiki, supaya menjadi serupan di dalam lulang. Untungnya pada kecelakaan ini tidak ada korban jiwa dan kendaraan yang mengalami kecelakaan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Akibat kejadian ini dari pantauan di lapangan terlihat kemacetan cukup panjang hingga 1 km. Novia Putri Sanjaya, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!